Sobat Eramania, ini merupakan Masjid Lause yang berada di kawasan selama besar Jakarta Pusat Dimana Masjid Lause ini mempunyai ciri khas yaitu bernuasa Tionghoa Terlihat berapa pernak-pernik seperti lampion serta warna masjid yang berwarna merah dan kuning Mendominan di Masjid Lause ini Terlihat adanya pintu berwarna merah Serta bulatan berwarna kuning di depan Masjid Lause ini Terlihat juga lampion-lampion yang menjadi ornamen di Masjid Lause yang menjadi ciri khas Terlihat ada dua pintu untuk jemaah masuk ke dalam masjid Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sobat Eramania Terima kasih 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 calon jodohnya itu dari yang muslim mereka gak takut untuk bertanya mereka gak sungkan untuk diskusi dengan kita makanya di ornamen itu kita sering jalannya waktu berjalan begitu aja dengan harapan seperti itu karena kan kadang-kadang ada beberapa kasus misalnya ketika ada orang Chinese mau masuk Islam kalau nanya-nanya ke masjid-masjid yang umum gitu kadang-kadang mereka gak mendapat gak mendapat jawaban yang puas atau kadang-kadang pertanyaan yang harus ditanyakan itu terbatasi dalam arti yang terbatasi khawatir kalau nanya ke masjid-masjid yang biasa itu nanti pengurusnya tersinggung kadang-kadang begitu karena kan pertanyaan-pertanyaan mu'alaf itu kan biasanya aneh-aneh gitu aneh-aneh dan biasanya kan berdasarkan hal-hal yang ya menurut dia tahu aja gitu menurut dia gak serak dimananya gak serak gitu nah itu biasanya kalau ditanyakan ke tempat-tempat umum sering malah menjadi kontraproduktif gitu tapi kalau nanyanya ke sini kan kita bebas gitu dan kita tahu perjalanan orang yang mau pindah agama itu seperti apa itu memang gak gampang gitu kadang-kadang ada hal-hal kecil yang sebenarnya hal sepele tapi itu bisa mengganjal kita untuk pindah keyakinan gitu tapi kalau di sini ya kita terbuka kita kita dorong mereka untuk mau bertanya apapun gitu selamat menikmati